Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman selamat datang kembali di warung kopi kripto tarakan pisan fx sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di warung kopi kripto tarakan pisan fx oke teman-teman seperti biasa sebelum kita berbicara tentang dunia kripto mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rejeki yang kita terima pada hari ini teman-teman kemudian untuk teman-teman yang belum bergabung bersama grup telegram tarakan pisan free airdrop saya mengundang teman-teman untuk bergabung dalam grup telegram ini untuk linknya akan saya letakkan pada deskripsi yang ada di video ini jadi teman-teman yang ingin bergabung silakan masuk lewat link tersebut dan disitu kita akan berbicara tentang dalam grup ini kita akan berbicara tentang bagaimana menciptakan peluang keuntungan di dunia kripto tanpa harus mengeluarkan modal jadi cukup hanya dengan modal handphone dan internet teman-teman oke teman-teman hari ini kita akan membahas beberapa persoalan di dalam p-network teman-teman jadi saya akan langsung buka ke ini video kemarin breaking news pesan darurat nicolas kokalis jangan biarkan koin pi anda hilang jadi saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari subscriber teman-teman kita akan mengupas ini ada beberapa persoalan nah ini yang ini yang ajaib teman-teman ini saya telah ditipu dua kali ketika mencoba menjual jaringan pi jadi ini teman-teman kasihan kita doakan beliau ini karena beliau sering ditipu jadi hampir setiap video saya muncul pasti ada muncul akun yang berbeda-beda nama tapi bahasanya sama teman-teman saya telah ditipu dua kali jadi kita doakan semoga beliau tidak tertipu teman-teman cuma saya saran saya pada teman-teman jangan sampai teman-teman juga tertipu sama penipu ini karena dia selalu muncul di setiap video saya gitu kemudian ini mas Yos Daily bingung dengan tujuannya dokter nicolas bukan pionir yang tidak mau KYC tapi sistemnya sendiri tidak memberikan ruang buat pionir untuk melakukan KYC KYC harus menunggu pop up kayak pionir hanya bisa menunggu tanpa bisa berbuat apa-apa ya kita doakan saja semoga untuk masalah KYC ini ada pembenahan tapi saya cara pribadi meyakini bahwa progres ini berjalan terus teman-teman saya meyakini bahwa core team itu tetap melakukan melakukan perbaikan-perbaikan dan kita husnuzon saja berbaik sangka saja teman-teman kemudian ada lagi dari Astra Jingga ini kalimatnya luar biasa woy yang punya channel jika ada pertanyaan soal pinetwork di kolom komentar kenapa nggak lo balas lo hanya nyomot-nyomot berita tapi nggak tahu sebenarnya tentang isi berita itu makanya nggak bisa menjawab pertanyaan dari para subscriber wah ini kritikan keras yang luar biasa teman-teman dan saya salut sama siapa ini Astra Jingga karena komentarnya cukup tajam dan posisi saya sama dengan teman-teman jadi kita ini memang nyomot-nyomot berita dari white paper teman-teman jadi kita ini sama-sama pionir saya juga bukan moderator dan juga bukan core team jadi di dalam channel ini memang saya nyomot-nyomot berita tapi kalau kita usahakan bahwa pada saat kita nyomot berita itu usahakan dari situs resminya teman-teman karena yang paling tahu tentang pinetwork bukan saya, bukan kita semua tapi yang paling tahu adalah yang pertama core team teman-teman itu pasti yang kedua adalah moderator karena mereka memiliki akses ke core team secara langsung jadi kalau kita mau nyomot-nyomot berita tentang pinetwork tidak masalah teman-teman kalau menurut pendapat saya sepanjang sumber beritanya bisa dipertanggungjawabkan jadi kalau teman-teman mau nyomot-nyomot berita itu silakan langsung masuk ke white paper atau ke roadmapnya teman-teman karena di sini ada banyak sekali informasi yang bisa kita kelola ini luar biasa dari Mas Astra Jingga kemudian ini bang saya sudah selesai menyelesaikan KYC dalam masa tenggang 7 Agustus juga sudah checklist migrasi tetapi kenapa masih kena masih tenggang migrasi lagi padahal sudah dalam antrian migrasi jadi teman-teman yang seperti mengalami kasus seperti ini saran saya yang pertama kita bisa masuk ke aplikasi pinetwork yang ada di handphone jadi seperti ini dan kemudian silakan ketik cat teman-teman jadi ketik cat disini kemudian kita pilih yang Indonesia teman-teman pionir bahasa Indonesia jadi teman-teman klik disini nah nanti teman-teman bisa tanya jawab disini dengan moderator jadi ada disini ada moderatornya teman-teman nah kalau menurut saya kalau misalkan saya yang menjawab itu jawabannya bisa benar bisa salah tetapi kalau probability kejawabannya itu 90% kebenarannya itu adalah jawaban dari moderator karena mereka punya akses langsung ke core team jadi posisi saya sama dengan teman-teman semua jadi kalau saya misalkan mengalami kendala saya akan melihat apa isi dari pitch chat ini karena disini ada info-info penting dari moderator yang ditunjuk oleh core team itu cara pertama kemudian cara kedua bagi mas Zakir Putra Pratama itu bisa masuk ke sini teman-teman ke support nah support ini di klik saja di mainv.com jadi pada saat masuk ke support itu bisa di scroll begini kemudian explore support portal nah seperti ini nah kemudian klik support nah ini nanti teman-teman langsung mengakses ke core team teman-teman jadi disini nanti silahkan pilih persoalannya apa apakah persoalan KYC atau persoalan verifikasi akon nah ini bisa di klik bebas teman-teman nanti teman-teman scroll-scroll sendiri kemudian masalahnya emailnya teman-teman apa kemudian username-nya kemudian subjek persoalannya apa disini juga bisa deskripsi kalau bisa pakai bahasa inggris teman-teman kemudian ada screenshot-screenshot yang bisa teman-teman masukkan jadi kalau bagi teman-teman yang mengalami persoalan itu masalah itu silahkan langsung menghubungi core team melalui fitur yang sudah disediakan jadi seperti itu untuk mas mas zakir putra pertama sama mas edi juga status KYC saya masih tentatif apakah koinnya diakui bang karena sudah migrasi kalau menurut saya diakui teman-teman kalau menurut pendapat pribadi saya tapi kalau mas edi masih kurang yakin bisa juga mas edi langsung masuk ke ke portal tadi supaya bisa mengakses langsung ke ke arah core team atau bisa juga langsung ke pichat yang ada moderator dari Indonesia kemudian yang berikutnya oh kemarin ada saya lupa di video yang mana itu ada beliau sudah KYC sudah tetapi bagaimana mau live nest karena istri beliau meninggal dunia jadi pertanyaannya kalau ada akon yang pemiliknya sudah meninggal dunia bagaimana mau live nest sementara live nest kan butuh kehadiran langsung nah itu kalau saya harus menjawab bagaimana nasib pionir yang sudah meninggal dunia itu ahli warisnya itu bisa langsung komunikasi dengan moderator yang ada di pichat mohon petunjuk dan mungkin disertakan screenshot atau bukti apapun lah bahwa pemilik akon ini sudah meninggal dunia dan bisa juga langsung menghubungi philp ini tadi di support portal jadi itu jawaban untuk sahabat pionir yang istrinya meninggal dunia tetapi akonnya masih ada jadi kalau bagi teman-teman yang mungkin punya teman atau punya orang tua yang mungkin orang tua sudah meninggal tapi akon pinya masih aktif kalau ada live nest bagaimana solusinya untuk verifikasinya yaitu bisa menghubungi portal core team untuk menjelaskan kasus anda atau menghubungi moderator yang ada di pichat oke teman-teman demikian update informasi ini semoga bermanfaat bagi kita semua sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati